Intro Genius adalah sebutan bagi mereka yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata orang normal. Ini dapat terjadi bila orang tersebut mampu menggunakan kemampuan otaknya melebih dari orang biasa pada umumnya. Ada beberapa definisi mengenai subjek genius yang telah saya rangkum. Orang genius adalah orang yang mampu meraih nilai skor test IQ yang sangat tinggi, yaitu di atas 140, dan hanya sedikit orang yang mampu mencapai nilai setinggi ini di dunia. Genius adalah sebutan bagi mereka yang ekspert atau ahli dalam suatu bidang tertentu, seperti bidang sains, teknologi, politik, pendidikan, bisnis, dan masih banyak lagi. Genius adalah seorang penemu, seorang inovator, seorang pemikir, yang mana ini dibutuhkan dari hasil karya mereka, baik itu berupa benda atau peralatan, dan juga hasil pemikiran seperti teori. Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa genius adalah sebutan bagi mereka yang memiliki nilai skor test IQ yang sangat tinggi, atau seorang yang ahli dalam suatu bidang tertentu, dengan dibuktikan dari hasil karyanya, antah itu karya yang fisik berupa benda maupun peralatan, ataupun hasil karya yang non-fisik, seperti teori maupun pemikiran. Meskipun, sampai saat ini, para filsuf, para psikolog, pakar pendidikan, dan ilmuwan masih memperdebatkan mengenai definisi kecerdasan, seperti apa itu cerdas, lalu bagaimana kriterianya, jadi sampai saat ini ada tiga teori mengenai kecerdasannya secara umum. Dalam teori IQ, kecerdasan seseorang itu dapat dinilai berdasarkan angka. Semakin tinggi skor angkanya, maka orang tersebut akan dinilai makin cerdas. Tapi jika skor angkanya makin rendah, maka kecerdasan orang tersebut akan dinilai makin rendah pula. Dalam teori IQ, seseorang itu dapat dinilai cerdas secara emosional, bila ia mampu menyadari dan mengendalikan dirinya sendiri, serta mampu menyadari dan mengelola hubungan dengan orang lain. Dalam teori ini, IQ itu dianggap lebih unggul daripada IQ, karena hanya cerdas dalam kemampuan berpikir saja itu gak cukup untuk meraih kesuksesan. Tapi seseorang itu harus mampu mengendalikan dirinya sendiri, lalu mengendalikan dirinya, dan mampu mengelola hubungan dengan orang lain, sehingga tujuannya pun bisa tercapai. SQ merupakan kecerdasan yang menggabungkan teori IQ dengan teori IQ. Jadi SQ ini lebih kompleks ya. SQ adalah kecerdasan yang membantu manusia untuk memecahkan permasalahan seperti mengenai makna kehidupan dan nilai kehidupan. Jadi, jika IQ adalah kecerdasan mengenai kemampuan berpikir, lalu IQ adalah kecerdasan mengenai mengelola diri dan mengendalikan hubungan dengan orang lain, maka SQ adalah kecerdasan tentang kebijaksanaan. Nah, selain dari ketiga teori kecerdasan tersebut, masih ada lagi satu teori kecerdasan, yaitu MI, Multiple Intelligence. MI ini pertama kali diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983 sebagai kritik terhadap validitas tes IQ kala itu. Jika dalam teori IQ, kecerdasan seseorang itu dapat dinilai berdasarkan skor angka, maka pada MI, menilai kecerdasan seseorang itu dari kebiasaannya. Kebiasaan dalam membuat suatu produk yang memiliki nilai manfaat dengan kreativitasnya, dan kebiasanya dari untuk menyelesaikan permasalahan secara mandiri. IQ menilai kecerdasan seorang manusia itu bersifat statis, sedangkan MI menilai kecerdasan manusia itu sangat dinamis, bahkan kecerdasan seseorang itu dapat berkembang dan dapat bertambah hampir setiap saat. Karena sejatinya kecerdasan itu adalah proses kerja otak manusia sampai menemukan kondisi akhir terbaiknya, atau bisa kita sebut dengan kesuksesan. Dalam teori Multiple Intelligence, kecerdasan manusia itu terbagi menjadi delatan jenis. Kecerdasan Linguistik, Kecerdasan Kinesetis, Kecerdasan Visual, Musikal, Interpersonal, Naturalis, Matematis, dan Kecerdasan Logis. Ada seorang penulis yang bernama Thomas Armstrong, jadi dia ini telah meneliti banyak banget rokok yang dikenal oleh dunia sebagai sang jenius. Menurutnya, justru orang jenius itu orang yang memiliki kekurangan yang sangat parah, bahkan lebih parah daripada orang normal biasanya. Hanya saja, media lah yang tidak menceritakan bagaimana deritanya, bagaimana perjuangannya, dari prosesnya sampai mencapai kondisi akhir terbaik mereka, atau kesuksesan. Albert Einstein, jenius dalam matematis dan logis. Ini dibuktikan dari banyaknya teori fisika yang dicetuskan dalam bidang sains. Namun, siapa sangka, ternyata Albert Einstein ini pernah mengalami disleksia, sehingga ini membuatnya menjadi kesulitan bicara, hingga ia itu baru bisa berbicara di usia 7 tahunnya. Bill Gates pun juga pernah mengalami disleksia. Lalu, ada lagi ilmuwan seperti Stephen Hawking, yang jenius dalam bidang fisika. Namun, kehidupannya harus di atas kursi roda. Nikola Tesla, cerdas secara linguistik, matematis, dan logis. Ia bisa 8 bahasa, penemu arus listrik AC, dan sekitar 1200 hak patent karyanya dalam bidang engineering. Ia telah menemukan banyak-banyak penemuan. Bahkan, ada banyak orang yang mengatakan kalau Tesla adalah engineering terjenius sepanjang masa. Namun, ternyata ia pernah mengalami penyakit mental OCD, Ia pun juga dikenal mengalami gangguan mental lainnya seperti delusi, karena banyak orang yang mengenal Tesla sebagai orang yang suruh membedakan antara imajinasi dengan realita. Ini terjadi akibat ide-idenya yang sangat gila tersebut. Steve Wonder, cerdas secara musikal. Ia adalah seorang penyanyi, penelus lagu, produser rekaman, dan aktivis. Ia telah menjadi pemusik yang hebat di usia hanya 10 tahun, dan masih banyak banget penghargaan yang telah ia raih dalam bidang seni. Namun, ia buta sejak lahir. Loda Franklin Roosevelt, cerdas secara interpersonal. Ia adalah presiden Amerika Serikat saat perang dunia kedua di masa presulit Amerika. Meskipun ia pemimpin yang sangat hebat, ternyata ia memimpin negaranya dengan duduk di atas kursi roda karena polio. Helen Keller meraih dua piala Oscar, menginspirasi banyak orang, dan meraih banyak sekali penghargaan inspiratif. Namun, ia buta, tuli, dan bisu sejak kecil. Christian Rolodo, cerdas secara kinestetis. Ini dibuktikan dari banyaknya penghargaan yang telah ia raih dalam sepak bola, seperti penghargaan Golden Food, Ballon d'Or, serta masih banyak lagi penghargaan yang telah ia raih. Tapi, ia hanyalah lulusan sekolah dasar. Itu pun tidak pandai dalam pelajaran akademik. Ia hanya pandai dalam pelajaran olahraga saja, yaitu sepak bola. Jadi, sebenarnya orang jenis itu bukan orang yang cerdas dalam segala hal. Mereka memang cerdas dalam satu atau sedikit bidang saja. Tapi, mereka tidak bisa cerdas dalam banyak bidang sekaligus. Yang mereka lakukan hanyalah mencintai apa yang mereka senangi. Kecintaan mereka pada hal tersebut sampai membuat mereka menjadi tergila-gila. Kemudian, mereka fokus kepada hal yang mereka gila tersebut. Bahkan sampai rela mengorbankan waktu pertemanan, asmara, kekayaan, dan hampir segalanya. Dan ini juga yang membuat mereka itu sering menjadi kurang tidur, karena demi fokus pada hal yang mereka gilai tersebut. Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa seorang jenis adalah seorang yang memiliki kekurangan juga, sama seperti orang normal biasa pada munia. Kerja keras dan fokuslah yang membuat mereka bisa mencapai kondisi terbaiknya. Hanya saja, media itu tidak memperlihatkan bagaimana penderitaannya, bagaimana perjuangannya dari proses mereka sampai mencapai kondisi terbaik mereka. Nah, jika saya diminta untuk mendefinisikan mengenai orang jenis, maka saya akan mengatakan kalau orang jenis itu adalah orang yang sangat menggilai suatu hal, sampai-sampai mereka itu tidak peduli terhadap hal yang lain. Meskipun, ini yang membuat mereka menjadi idiot dalam banyak bidang sekaligus. Sebenarnya, semua orang bisa menjadi jenis dalam bidang yang masing-masing, termasuk kamu juga. Hanya saja, kalau kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka ikan tersebut akan berpikir kalau dirinya bodoh untuk selama-lamanya. Terima kasih telah menonton!